nunggu kelamaan kan cuman duduk tidur apa tapi memang sana nggak capek jangan kuyakuyuh disana ya ikut capek lu asli capek sih lihat sih belakang itu Om capek Om kan cuman duduk aja tidur mending gua naik bukit dari gua duduk oh mending naik bukit ya udah makan belum mau kasih ya ntar kita makan ya namanya pertanyaan sudah makan badan sakit semua di takoi sudah makan badan sakit semua di takoi sudah makan apa belum tapi sebenarnya kalau mau makan bisa di atas itu ada tempat makan ada tapi penting di loko aja makannya dengan nasi balap ya saudara-saudara kita akhirnya sampai di lembar setelah 6 jam setengah di kapal posisi lembar bujan tuh bujan kita opening ini yang mau opening halo sobat Sriwijaya apa kabar kali ini kita ada di Lombok kita baru keluar dari feri kita mau eksposing Lombok ada building ada landscape terus kita mencoba ngebolang lewat darat lewat feri dan kali ini saya ditemanin sama yang namanya Daniel Deko eh balik-balik balik kameranya itu Daniel di belakang ada Manbutur siap terus ada tambahan satu lagi satu keluarga Sriwijaya Adit dia masternya air terjun di Bali jadi kalau teman-teman mau ke Bali cari air terjun bisa tanya ini apa nih jadi kita diperiksa surat-suratnya kamu bisa minta tolong sebentar turun itu belakang yang dibuka pak oke kita lanjut lagi tadi keluar dari feri kita memang harus dihubung ada pemeriksaan jadi kita diperiksa sekarang kita akan menuju ke yang namanya TWA Gunung Tunak tapi makan dulu makan dulu kita perjalanan dari jam-jam empat enggak jam dua oh jam dua jam empat lagi jam dua kita masukkan dari rumah Niel dari rumah jam dua tetap dihitung oh dihitung ya dari rumah jam dua terus sampai padang bayi sekitar jam setengah empat masuk kapalnya jam lima masuk kapalnya jam lima jam lima jam lima masuk kapal perangannya jam tujuh perangannya jam tujuh perangannya jam tujuh bisa kebayangan sobat kalau kita ngelobang eh ngelobang ngebolang ya resikonya seperti itu ya Niel mau ngulang lagi nggak oh enggak oke sekali selesai jadi kita akan ke TWA Gunung Tunak tapi sebelum itu kita harus siap oh betul mau ngulang lagi hahaha ulang tapi yang lebih cepat iya betul ulang tapi kita naik pesawat oh naik pesawat kaget jadi ada ada alternatif lain sebenarnya dari kalau enggak ferry kita bisa naik fastboot cuman dua jam cuman dia turunnya di sekitaran senggigi lah aku enggak tahu nama daerahnya tapi kita cuma dua jam naik speedboot saya saranin tetap naik speedboot ya nah lebih enak naik speedboot kurang ajar sekarang aku boleh lebih enak naik speedboot kemarin tak suruh suruh naik speedboot nggak kenap jadi kita sobat sekarang kita ke cari makan siang namanya itu nasi balap puyung nasi balap puyung di sekitaran balap airpot lombok jadi kita nanti makan disana kita makan disana sudah lapar? lapar semua oke sobat tetap ikutin video ini nanti kita akan tampilkan beberapa pasti ada banyak video yang luar biasa di daerah lombok ini jadi tetap ikutin selamat menikmati halo sobat kita sudah sampai di tunak cottage kita sudah check in saya ada di depan kantor lobbynya Jadi saya akan masuk ke kamar sekarang Jadi kita disini ditemanin sama Om Black Dia juga salah satu landscaper di Lombok Fotonya juga keren-keren Jadi biasanya kalau saya ke Lombok itu Selalu diantarin sama Om Black Tapi hari ini sedikit beda Karena kita akan ada birding gitu kan Om Black Om Black juga mau pengen belajar birding Sekaligus nge-landscape Tadi udah dapet motor kan? Mudah, katanya bisa-bisa pensiun Setelah dapet motor bisa pensiun Landscape kata itu Mikirin cari lensa tele Oke kita lihat teman-teman yang lain Jadi kita kalau udah keluar pintu hotel itu Sudah langsung bisa moto di sekitaran Coba lihat Niel Lihat sungguhan Iya bener kan? Lihat kotak itu sungguhan Mantap Tapi kok kurang-kurang jelas Jelasin dikit om? Jelasin dikit om? Oh pois ini jelas Nah oke Itu sobat Jadi Kalau dari keluar kamar Di sekeliling ini Sudah kita bisa motret Gitu Jadi sobat bisa motret Di samping Ada full infinity-nya Wow cakep kan? Tuh full infinity-nya Tuh Luar biasa Luar biasa Oh cakep kan Pemandangannya eksotik banget Tuh Keren 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 Enggak sia-sialah sobat Kalau kesini Kalau yang mau Pengen hanya sekedar jalan-jalan pun Pemandangannya Luar biasa Jadi Langsung laut Teluk Disini juga bisa Day use Jadi tidak hanya sekedar bermalam Kalian kalau mau datang hanya menggunakan day use aja Bisa Jadi datang pagi Saya Orang-orang di belakang saya itu Mereka day use Terus jadi datang pagi Menikmati alam Sambil bersama keluarga Sambil berenang Sambil Makan siang bersama Di taman Itu bisa Disini Di tunak Cottage Gitu sobat Oke sobat Sore ini kita akan ke tunak Untuk Sunset Tapi mungkin sebelum sunset Mudah-mudahan ada burung Kita akan bentuk burung Jadi nama spotnya itu tunak beach Jadi ada batu yang cukup ikonik Dia bentuknya seperti layar Jadi Kita akan kesana Mudah-mudahan sentar Semua barang sudah masuk Mudah-mudahan Kita dapat momen yang bagus Jadi tetap ikuti terus video ini Kita akan tunjukkan Betapa indahnya Daerah PWA Gunung-guna ini Yuk Bersambung-guna ini Bersambung-guna ini Lihat ini jalannya Setiap kita landscape Dengan OBD Selalu jalannya seperti ini Extreme Offroad Mau Mau jalan kaki Kayak mobil Ini orang Jadi bisa dirasakan Perjuangannya Kalau mencari foto landscape Sudah gitu Dengan mudahnya Diambil di Google Dipasang Buat iklan orang lain Tuh Sakit hatinya Kayak apa tuh Buat tutup proyek lagi Buat tutup Ah Buat tutup Bakar proyek Tuh Sobat Curhat Landscaper Seperti itu Jadi Harap Harap dipahami Itu Ya Landscaper Didik Putra Di Curhat Nah ini Adit Dia Landscape Tapi khusus Air terjun saja Dia tidak mau Selain air terjun Ini Om Black Mulai keracunan Building Mulai suka Sama Building Kalau ini Om Putur Pensiun Budaya Pensiun Semuanya Hanya untuk Building Ini Oke Sih Nanti lanjut Nanti lanjut lagi Oke Sempat Kita sudah sampai Di Om Black Ini nama pantainya apa tadi Bilesaya Bilesaya Jadi bukan Tunak Beach Jangan salah Bilesaya Namanya Itu Ada Icon Batu icon Yang saya Tengkai Layar Nah itu Di belakang Jadi Kelihatan ya Ini Masih Pantainya Masih Sempi Sekali Tidak ada Penghuni Tidak ada Pengunjung Juga Jadi Masih Sangat Alam Oke Kita Teman-teman Prepare Peralatan Mereka Tengkai man mau ngapain man mau nyanset apa birding ini nyanset tapi ada buildingnya lewat nah spotnya keren berarti ya kan yo harus kesini nih harus kesini nah itu dia tempat ikonik batuknya keren banget pantainya Oh sepi enggak ada orang cuman tim kita aja temenin sama omblek luar biasa sore ini ini saya menggunakan R3 untuk landscape jadi kita lihat nanti satu depan nanti hasilnya seperti apa dan momennya cukup mulai ada kuning-kuning ada merah-merah sedikit loh sobat bisa lihat jadi ini kamera yang ini kamera yang saya pakai sekarang ke-3 saya mulai panik karena dibelakang saya sudah merah sekali sobat bisa lihat kita panik sunsetnya luar biasa oke sobat nah cukup sekian sunset sore ini tapi sama sistem terima kasih videonya juga luar biasa nanti kita perlihatkan hasil detail fotonya videonya jadi thanks guys buat sunset hari ini luar biasa sekali jadi saya kiri untuk hari pertama kita di Lombok nanti kita akan besok pagi kita akan sunrise namanya di Sarigoang lumayan ekstrim juga perjalanannya kita harus menggunakan mobil 4x4 dan di sini juga pasti sangat bagus karena perjalanan yang sangat menantang jadi sampai jumpa besok pagi dan semoga besok pagi bisa secetar ini juga oke sobat sampai jumpa besok tetap ikuti video ini dan saya akhiri salam salam selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton